Kita beralih ke informasi lainnya, Bupati Talaut pimpin rapat evaluasi penggunaan dana BOS tahap pertama tahun 2022. Bertempat di Aula Dinastik Pora Kabupaten Talaut, sebanyak 158 kepala sekolah baik SD dan SMP yang ada di Kabupaten Talaut hadir dalam pelaksanaan rapat evaluasi penggunaan dana BOS tahap pertama kali ini. Bupati Talaut Eli Engelbert Klasut yang juga didampingi Wakil Bupati Mokhtar Arunde Parapaga dalam arahannya mengajak ke 158 kepala sekolah baik tingkat SD dan SMP yang ada di Kabupaten Talaut untuk memanfaatkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dengan sebaik-baiknya. 100% bisa ke 7 kali dan kemudian kita bisa meningkatkan MCP kita, target, siapa tahu bisa meraih beringkat satu, provinsi, karena selama ini dua tahun berturut-turut nomor dua provinsi Kabupaten Talaut. Jadi kita berusaha untuk mendorong itu dan juga kita berusaha supaya wilayah Kabupaten Talaut dengan penerapan apa yang sudah di, regulasi yang sudah disampaikan oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan, itu kita bisa mewujudkan wilayah yang sudah kita canangkan pada hari ulang tahun daerah Kabupaten Talaut menuju wilayah bebas perusahaan. Jadi kita berharap baru lewat kegiatan rafat evaluasi dana bos ini kita memastikan bahwa sekolah benar-benar menerima, tersalur menerima dana bos dengan tepat waktu dan proses penggunaannya, menggunakan dana bos sesuai dengan ketentuan Menteri. Ada juknis, jadi ada 12 item pembiayaan, jangan di luar itu. Jadi yang dapat ini memastikan itu saja, supaya kepala-kepala sekolah jangan salah menggunakan. Silahkan mencairkan kalau ada dana termamak yang masuk di rekening sekolah silahkan dicairkan dan digunakan, dibelajarkan sesuai dengan korsi penggunaan. Begitu, ada 12 item pembiayaan. Keduanya berharap dengan digelarnya rapat evaluasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah ini, masing-masing kepala sekolah dapat mempergunakan dana bantuan operasional sekolah sesuai ketentuan. Sebanyak 115 sekolah dasar dan 43 sekolah menengah pertama akan mendapatkan total dana bos sebesar Rp5.358.522.600. Dana bos akan disalurkan tim bos pusat dari Kemendikbud Republik Indonesia. Untuk sekolah dasar, perpeserta didik sebesar Rp1.340.000.000. Dan untuk sekolah menengah pertama, perpeserta didik sebesar Rp1.700.000.000. Pemirsa Badan Narkotika Nasional kembali memperpanjang kerjasama dengan Australian Federal Police. Informasinya akan kami hadirkan usai jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!